Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 9 Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada Kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menikuti pembelajaran Nah, untuk pembelajaran hari ini Jangan lupa kalian mengisi present kita lebih dahulu ya Pada pertemuan hari ini Kita akan mempelajari tentang kesempatan bangun data Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Yang pertama, dengan menonton video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan kesembangunan antar bangun data dengan tepat Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari Yang berkaitan dengan kesembangunan antar bangun data dengan tepat Pernahkah kalian memfoto suatu objek? Atau, pernahkah kalian menggunakan fitur optical zoom pada kamera? Jika pernah, apa itu optical zoom? Optical zoom adalah sebuah fitur pada kamera yang berfungsi untuk memperbesar suatu objek Nah, disini contohnya Ustazah mempunyai gambar guna yang diatasnya ada belalangnya Jika kita ingin mengambil gambar belalangnya saja Kita bisa memanfaatkan fitur optical zoom Contohnya, kita bisa menggunakan 2x optical zoom Yang artinya memperbesar ukuran gambar menjadi 2x lipat dari ukuran aksinya Nah, contohnya disini Kita akan ambil gambar belalangnya saja Kita ambil objek belalangnya dengan bentuk persegi panjang Nah, jika awalnya ukuran gambar 3 cm x 2 cm Setelah kita melakukan 2x optical zoom Maka gambarnya menjadi 6 cm x 4 cm Nah, bentuk gambarnya sama tetapi ukurannya menjadi 2x lipat Itu adalah contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari Itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini Oke, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut Yang pertama, pasangan persegi yang sebangun Yang kedua, pasangan persegi panjang yang sebangun Yang ketiga, pasangan belak ke tempat yang sebangun Dari ketiga, contoh pasangan bangun yang sebangun Apa yang kalian dapatkan tentang persebangunan? Dua bangun yang sebangun memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda Atau tidak harus sama tetapi harus sebanding atau proporsional Nah, dua bangun dikatakan sebangun Jika memenuhi syarat Satu, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai Dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Dalam matematika, sebangun dilambangkan atau dinotasikan dengan Apakah pasangan jajar genjang berikut sebangun? Jelaskan Untuk menyelesaikan soal kesebangunan ini Kalian perlu melakukan dua langkah Langkah pertama, periksa sudut-sudut yang bersesuaian Pada jajar genjang PQRS dan jajar genjang EFGH Terdapat empat sudut yang bersesuaian Sudut pertama yaitu sudut B dengan sudut E Besar sudut B 60 derajat Dan besar sudut E 60 derajat Maka, besar sudut P sama dengan besar sudut E Yang kedua, sudut K bersesuaian dengan sudut F Besar sudut K 120 derajat Dan besar sudut F 120 derajat Maka, besar sudut K sama dengan besar sudut F Yang ketiga, sudut R bersesuaian dengan sudut G Besar sudut R sama dengan 60 derajat Karena sudut R berada di hadapan sudut B Sehingga besarnya sama Sedangkan sudut G besarnya 60 derajat Karena berada di hadapan sudut E Maka, besar sudut R sama dengan besar sudut G Kemudian yang keempat Sudut S bersesuaian dengan sudut H Besar sudut S sama dengan besar sudut G Karena berhadapan yaitu 120 derajat Sedangkan besar sudut H sama dengan besar sudut F Karena berhadapan yaitu 120 derajat Maka, besar sudut S sama dengan besar sudut H Langkah yang kedua yaitu Periksa sisi-sisi yang bersesuaian Sisi PQ bersesuaian dengan sisi EF Maka, bisa kita tuliskan PQ dibanding EF Karena PQ sama dengan RS Maka, bisa kita tuliskan juga RS banding GH Karena RS bersesuaian dengan GH Sama dengan PQ tadi ukurannya 18 Dibanding EF ukurannya 6 Maka, 18 banding 6 Kita sederhanakan menjadi 3 banding 1 Kemudian, sisi yang kedua Sisi QR bersesuaian dengan sisi FG Maka, bisa kita tuliskan QR per FG Sisi QR sama dengan sisi SP Dan sisi SP bersesuaian dengan sisi HE Maka, bisa kita tuliskan SP banding HE Sama dengan kita masukkan nilainya 12 Dibanding 4 Kita sederhanakan menjadi 3 banding 1 Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian Kita peroleh sama Atau senilainya Itu nilainya 3 banding 1 Tadi dari langkah pertama Kita memperoleh sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kemudian, dari langkah kedua Kita memperoleh sisi-sisi yang bersesuaian Panjangnya memiliki perbandingan yang senilai Jadi, dari 2 syarat tersebut Bisa kita simpulkan bahwa PQRS sebangun dengan EFGH Apakah pasangan persegi panjang berikut sebangun? Jelaskan Seperti contoh sebelumnya Untuk memeriksa 2 bangun sebangun atau tidak Kita perlu melakukan 2 langkah Langkah pertama Periksa sudut-sudut yang bersesuaian Karena Bentuk bangun yang akan kita selidiki adalah persegi panjang Maka, besar setiap sudutnya adalah 90 derajat Sehingga, sudut-sudut yang bersesuaian Pasti sama besar, yaitu 90 derajat Setelah langkah pertama selesai Kita lakukan langkah kedua Yaitu, periksa sisi-sisi yang bersesuaian Pada persegi panjang A, B, C, D, dan C, K, L, M Terdapat 4 sisi yang bersesuaian Dengan masing-masing 2 pasang Yang nilainya sama Yang pertama Sisi A, B bersesuaian dengan sisi K, L Sehingga bisa kita tuliskan A, B banding K, L Kemudian yang kedua Sisi C, D yang nilainya sama dengan sisi A, B Bersesuaian dengan sisi M, J Maka bisa kita tuliskan C, D banding M, J Kemudian kita masukkan nilainya 10 dibanding 8 Kita sederhanakan menjadi 5 banding 4 Dua pasangan yang berikutnya yaitu Sisi B, C bersesuaian dengan sisi L, M Maka bisa kita tuliskan B, C banding L, M Sama dengan sisi D, A yang bersesuaian dengan sisi J, K Maka bisa kita tuliskan D, A banding J, K Sama dengan 8 dibanding 6 Hasilnya setelah kita sederhanakan menjadi 4 banding 3 Nah dari perbandingan sisi-sisinya Diperoleh perbandingan yang tidak sama Dua pasang nilai perbandingannya 5 banding 4 Sedangkan yang dua pasang lainnya nilai perbandingannya 4 banding 3 Jadi sisi-sisi yang bersesuaian tidak memiliki perbandingan yang sama Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi Maka persegi panjang A, B, C, D tidak sebangun dengan persegi panjang K, L, M, N Perhatikan gambar berikut Jika EFGH sebangun dengan A, B, C, D Maka hitunglah A nilai X, Y, Z B panjang EF dan AD Untuk menyelesaikan soal ini Yang pertama kalian ingat dulu sifat trapezium Untuk menemukan nilai X Kita ingat sifat trapezium bahwa jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar Sama dengan 180 derajat Maka untuk mencari nilai X Kita bisa memperolehnya dengan 180 derajat dikurangi 127 derajat Sama dengan 53 derajat Kemudian Bangun EFGH sebangun dengan A, B, C, D Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Sehingga Besar sudut D sama dengan besar sudut H Dari sini kita memperoleh Y sama dengan 127 derajat Kemudian Besar sudut C sama dengan besar sudut G Dari sini kita memperoleh Z sama dengan X Sama dengan 53 derajat Jadi kita peroleh nilai X nya sama dengan 53 derajat Y sama dengan 127 derajat Dan Z sama dengan 53 derajat Selanjutnya kita selesaikan soal B Yang dicari adalah panjang EF dan AD Bangun EFGH sebangun dengan A, B, C, D Berarti panjang sisi-sisi yang bersesuaian Mempunyai perbandingan yang senilai Sehingga berlaku EF banding AB sama dengan FG banding BC Sama dengan GH banding CD Sama dengan DA banding HE Pada gambar diketahui bahwa FG banding BC itu sama dengan 28 Karena nilai FG nya 28 Dibanding 35 Karena nilai BC 35 Kita sederhanakan menjadi 4 banding 5 Selanjutnya kita mencari panjang EF terlebih dahulu EF bersesuaian dengan AB Sehingga EF banding AB sama dengan FG banding BC Karena FG banding BC yang tadi sudah kita temukan nilainya Kita ganti nilainya yang sudah diketahui Menjadi EF banding 20 sama dengan 4 banding 5 Kita kalikan silang Sehingga kita temukan EF kali 5 sama dengan 20 kali 4 Untuk mencari EF Kita ubah persamaannya menjadi EF sama dengan 20 kali 4 dibagi 5 EF sama dengan 16 Kemudian panjang AD Kita cari AD bersesuaian dengan EH Maka EH banding AD sama dengan FG banding BC Kita menggunakan FG banding BC lagi karena yang tadi sudah diketahui Maka kita ganti nilainya menjadi 16 banding AD sama dengan 4 banding 5 Kita kalikan silang 16 kali 5 sama dengan AD kali 4 Kita ubah persamaannya supaya kita bisa menemukan AD Menjadi 16 kali 5 dibagi 4 sama dengan AD Kita temukan nilai AD sama dengan 20 Jadi panjang EF sama dengan 16 cm Dan AD sama dengan 20 cm Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini Mari kita ulangi kembali materi yang sudah kita pelajari tentang kesebangunan Dua bangun yang sebangun memiliki tentu yang sama dengan ukuran yang berdekat Tetapi terus proporsional atau sebanding Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat Yang pertama panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding Atau memiliki perbandingan yang senilai Yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi kesebangunan bangun datar Silahkan kalian kerjakan evaluasi berikut Atau bisa kalian akses pada google form di link berikut Demikian materi pembelajaran pada pertemuan hari ini Semoga bisa membantu kalian dalam belajar Pesan sejarah selama kalian belajar dari rumah Tetap semangat belajar Jika ada kesulitan jangan malu untuk bertanya kepada ustadz atau ustadz Dan selama kalian di rumah Jagalah kesehatan kalian Terapkan 3 M Memakai masker Menjaga jarak Dan rajin memuji tangan dengan sabun Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini Dengan mengucapkan Janganlah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!